Intro Kembali lagi di Cahaya Hat Indonesia Masya Allah terima kasih yang masih bergabung bersama kami Dan saat ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita Kita pilihkan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini ya Dan terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan tersebut Baik, untuk yang pertama mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah SWT Kiai Syarif Rahmat Ini alih izin bacain dulu Kiai Ini dari Etsarah Putri Pertanyaan beliau Kiai Kiai saya mau bertanya Apakah manusia yang sudah melihat surga Oh adakah manusia yang sudah melihat surga dan neraka sebelumnya katanya Dan bila di surga apakah kita berpisah dengan keluarga kita Karena sejatinya ruh itu berdiri sendiri tanpa ikatan keluarga Masya Allah pertanyaannya nih Masya Allah Baik silahkan Kiai Bismillahirrahmanirrahim Nabi Adam dan Hawa leluhur kita pernah tinggal di dalam surga Allah katakan Kami katakan Tapi sebahagian ulama mengatakan Yang dimaksud Al-Jannah disini adalah taman biasa di bumi di kawasan Yaman Yang kedua Nabi Idris juga dikatakan Di dalam surga Dan kami angkat dia ke tempat yang tinggi Menurut sebahagian ulama juga itu adalah surga Sehingga ada cerita mengatakan bahwa Nabi Idris Ketinggalan sendalnya kemudian minta masuk lagi Tetapi juga tafsir ini Ada pendapat yang menentang Karena apa Makanan Aliyah disini adalah bukan tempat secara fisik Tetapi di hadapan Allah SWT Tapi yang pasti Rasulullah Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W Ketika Islam i'raj Aku sempat mengolong ke surga Jadi Rasul pernah masuk ke dalam surga Melihat surga Dan pernah melihat juga neraka Jadi katanya Aku melongok ke dalam surga Penghuni yang terbanyak adalah orang-orang fakir miskin Dan aku melongok ke dalam neraka Ternyata penghuni terbanyak adalah kaum wanita Kenapa? Ya kufurnah Karena mereka banyak kufurnah Kafir tidak beragama Islam bukan Ya kufurnah Mereka banyak mengingkari keluarganya Suaminya Kadang-kadang diberi tiap hari Lupa satu kali dia bilang Perasaan aku tidak pernah diberi sama sekali Bagaimana dengan keluarga kita Yang masuk ke dalam surga Bukan karena kekeluargaannya Kecuali kekeluargaan Yang saling mengamalkan Saling mendukung di dalam ibadahnya Masing-masing orang Nanti orang datang bertemu dengan Allah Seorang-seorang Masing-masing Tidak seperti itu Wallahualam Masya Allah Terima kasih Kiai Dan kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua Ini dari Rina Nurina Namanya ya beliau Pertanyaannya Pak Kiai Bagaimana menanggapi orang Yang mengolok-olok agama kita Apalagi agama Islam Dikatakan agama yang menjual akhirat saja Mohon nasihatnya Pak Kiai Setiap pemuluk agama Pasti akan meyakini dan mengatakan Bahwa agama kami yang benar Sama Orang Nasrani akan mengatakan Yang benar Nasrani Orang Yahudi mengatakan Yahudi yang benar Dan kami orang Islam Akan mengatakan Yang benar adalah Islam Sesuai dengan firman Allah Dalam kehidupan berbangsa Dan bernegara Saya sangat berharap Bahwa Agama yang berbeda ini Bisa bekerja sama Dulu dalam Kajian P4 Kita pernah membaca Saling menghormat-mahormati Antara pemuluk agama Dan pengandut kepada Percayaan pada Tuhan Yang Maha Esa Sehingga terbilang kerukunan Dan saling bekerja sama Antara pemuluk agama Dan pengandut percayaan Pada Tuhan Yang Maha Esa Itu kira-kira penataran Tahun 1978 Dulu kira-kira Atau 1984 Saya mengalami itu Artinya apa? Baiklah antara kita Sangat berbeda Beda dalam keyakinan Beda dalam aturan Dan lain sebagainya Tetapi dalam kehidupan Berbangsa Bernegara Sedapat mungkin kita Mencari yang samanya Sehingga kita bisa Bekerja sama Untuk kesejahteraan Bersama dan kejayaan Indonesia Dan yang kedua Jika ini tidak mungkin Dilakukan maka Jika masing-masing bertahan Ingin juga tahu yang benar Kapan kita buka diskusi Kita berdialog Dengan tetap dalam Semangat kebangsaan Kita tunjukkan Argoan masing-masing Kita berdebat Tetapi dengan debat Yang dilandasi Kasih sayang Dalam anak-anak bangsa Kami meyakini Bahwa ini jalan terbaik Ketahuilah Setiap orang yang mengatakan Bahwa agama Islam itu salah Itu adalah ucapan yang salah Menurut Penganut agama Islam Jika Anda atau siapa saja Ingin berbuktikan Insya Allah Saya termasuk Di antara orang yang Saya pelayani Masya Allah Luar biasa Baik Terima kasih Kiai Dan kita masuk ke dalam Pertanyaan yang selanjutnya Untuk kesediaannya Kang Rashid Dan selanjutnya Masya Allah Masya Allah Terima kasih Kiai Dan baik Ali bacaan pertama Pertanyaan yang Pertama buat Guru kita Kang Rashid Pak Ustadz Saya melihat orang tua Ketika berzikir Sangat lama Katanya Sementara saya Baru lima menit aja Rasanya tidak kuat Dan merasa capek Katanya Apakah ada yang salah Di diri saya Mohon nasihatnya Kata beliau Silahkan Masya Allah Terima kasih Mas Ali Dan pemirsa cahaya Hati yang mati Allah Orang tua kita Meminta ke Allah Dengan anteng Kalam Tumak Nina Karena beliau Asik Karena dia meminta Kepada yang maha Pemberi Kalau kita Masih kurang Betah Kurang aman Tiga menit Sudah gelisah Tiga menit Sudah Anteng Tiga menit Sudah juga Tidak seperti orang tuanya Yang perlu diperiksa adalah Butuhkah dia Kepada Allah Nah Rasa butuh Itulah yang membuat dia Asik Dan tentram Berdekatan dengan Allah Allah punya prokes Saudaraku Sebagaimana Istana punya prokes Kalau engkau Mau masuk ke istana Ada protokol Keistanaan Tepat waktu datangnya Pakaian yang jernih Pakaian yang bersih Yang nyaman Itu protokol Datang ke istana Begitupun ketika Minta kepada Allah Ada protokolnya Allah menyampaikan Kepada kita Dalam satu suratnya Bismillahirrahmanirrahim Minta lah engkau Kepada Allah Dengan hati Yang tunduk Hati yang Patuh Dan kondisi tubuh Yang bersih Mungkin dia tidak nyaman Mas Ali Pakaiannya mungkin bau Jadi tidak nyaman Atau mungkin dia Tidak menghadap Maka menghadaplah Kalau Ka'bah Itu adalah Qiblatnya sholat Kalau langit Itu Qiblatnya doa Maka dimanapun Posisimu Mintalah kepada Allah Dengan cara Protokol yang Allah siapkan Dengan hati Yang bersih Hati yang tunduk Dan patuh Kepadanya Satu itu Yang kedua Ijin pemirsa Bahwa Kenapa kau tidak betah Ruhaninya sedang sakit Lihat sesepuh Duduk dua jam Di majlis jikir Anteng Betah Ruhaninya nyaman Tapi kalau Ruhani pun Ruhani yang muda Enerjik Duduk satu menit Itu gatel Karena Ruhaninya sedang ada Di dunia Dunia online Padahal dia sedang Menghadap Allah Maka pun Kasihlah makan Supaya Anteng Makanannya apa? Makanan ruhani Adalah merasakan Kehadiran Allah Itu makanan ruhani Mas Ali Makanan akal Adalah ilmu Makanan hati Asmaullah Makanan nafsu Jiwa Itu adalah Mendekat kepada Allah Mudah-mudahan itu adalah tips dari Kang Rasid Supaya Engkau betah Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Itu jelas banget ya Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita ya Masya Allah Dan baik kita masuk ke dalam pertanyaan yang selanjutnya Ini dari Etnia Rahmah Guru Baik Manakah zikir sendiri Atau bersama-sama Dan apakah zikir kita diterima Ketika kita sambil nonton TV Atau sinetron Mohon nasihatnya Guru Subhanallah Terima kasih Mas Ali Berjikir pada sambil nonton Mas Allah Tapi TV nyala gitu ya Itu membahayakan Mas Ali Berjikir sambil nonton Berjikir itu pas trek Itu jalan-jalan cepat menuju Allah Meleng sedikit Ya Itu membahayakan Jangan-jangan Penjaga gedung jadi Tuhannya Karena dia meleng hatinya Meleng hatinya Maka punten sekali Bahwa Tadi punten sekali Allah mengatur protokol Ketika meminta kepada Allah Ketika mengatakan La ilaha illallah La ilaha illa ana Betul ketika Engkau tidak Tuhan selain Allah Kecuali engkau yang maha menjamin rezekiku Nah kesadaran itu Kepada Allah Bahwa harus fokus Kalau nyambi membahayakan Contoh Membawa kendaraan Mobil Lihat spion terus Itu mencelakakan Nah kadang Hati kita itu suka Direcokin oleh nafsu Direcokin oleh handphone Tidak fokus Maka punten sekali Kalau mau menghadap Allah Meminta harus rapih Bersih Bahkan tadi Bolehkah sendir disini Atau berjamaah Punten sekali Kalau bagi yang mulai Perlu ada Mursi Katakan pembimbing Ayo kita naik kendaraan Begini cara menggunakannya Nah maka oleh karena itu Ijin sekali Bagi Allah maal jamaah Bahwa berjamaah itu Lebih utama Kemudian meminta kepada Allah Contoh Orang Solat berjamaah Terselamatkan Oh dia bacaan Fatihahnya belum faseh Bacaan ruku dan sejujunya Belum temanina Karena berjamaah Terselamatkan oleh imam Iya Nah begitu Dalam berdoa Barangkali Diaminkan oleh Para ulama Diaminkan oleh Orang-orang soleh Dia minta disana Orang kotor Itu terselamatkan Itu manfaat Berjamaah Maka sampai Ijin Jikir Meminta kepada Allah Contoh Allah menyampaikan Dalam satu firmannya Bahwa Tegakkanlah solat Karena solat itu Bagian dari zikir Kepadaku Bagaimana kalau solat Melamun Mas Ali melamun Tidak fokus ke Allah Itu bagaimana Kan dia sedang berhadapan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi intinya Ketika menghadap Kepada Allah Rapihkan pakaiannya Rapihkan makanannya Jangan yang haram Yang ketiga Fokus menghadap Kepada Allah Dan awali dengan Istighfar kepada Allah Insya Allah itu mudah-mudahan Itu bisa mengarahkan dia Fokus dan Tumat ninah Ketika menghadap Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Terima kasih Guru keilmunya Dan baik Memang Kadang-kadang Kita nih Pengen dikhususkan Oleh Allah Sementara kita tidak Bisa mengkhususkan Allah Nah Mungkin sedikit Motivasi Guru Sehingga akhirnya Kita mengkhususkan Allah Kita nih benar-benar Butuh Allah Jadi kadang-kadang Kita butuh sama Allah Kita ingin mengkhususkan Tapi kita lebih Mengkhususkan dunia Silahkan Ya Memang belum menghadap Ke Allah Tapi masih banyak Rintangan dan halangan Ijin Mas Ali Ruh itu masuk ke dalam jasad Itu seperti Ketika pesawat Mau landing di airport Sebutnya Di airport Sengkareng Ketika di atas Itu pesawat itu anteng Masih kok ya Tapi ketika mendarat Itu Turbolenya besar sekali Begitupun juga ruh Ketika masuk ke dalam jasad Itu daya Cengkramnya kencang Cengkraman dunia Cengkramnya kekuasaan Cengkramnya Putus asa dengan corona Itu Ruhan itu terkerangkeng Salah satu Memerdekakan itu Memang Supaya ruhani kita Tidak terkerangkeng Zikrullah Zikrullah itu memang Kunci untuk Menentramkan Jadi harus fokus ke alam Memang Insyaallah Baik Mungkin Kiai Sedikit Kiai Zikr itu kan Makanan ruhani Nah kadang-kadang Benar sekali Pada saat duduk Aduh lama banget Terus kadang-kadang Kita gak jujur Sama diri kita Berarti diri kita Ada yang gak beres Nah Kiai Untuk Menyadarkan bahwa Diri kita tuh Gak nyaman Karena kita masih ada Yang gak beres Atau Ada hati kita Yang masih belum Dekat dengan Allah Motivasinya mungkin Kiai Jadi kadang-kadang Pada saat kita duduk Sama-sama zikr Itu panas tuh Panas Terus tidak bisa Menikmati Seperti orang lain Menikmati Nah Kita sadar kadang Oh berarti ada yang Salah sama diriku Bagaimana secara Memperbaikinya Kiai Seorang Kori Seorang Penyanyi Akan beda Suara dan Nafasnya Ketika Makan kenyang Dan Makan sedang Anggap saja Ustaz Mu'amar Ustaz Mu'amar Ketika akan tampil Beliau pasti sudah makan Tetapi tidak kekenyangan Sebab ketika Ketika perutnya Kekenyangan Itu nafasnya akan tertahan Pendek dia Begitu juga dengan Sebelahnya ini Hati ini Orang yang Kenyang perutnya Yang saya maksud Dengan kenyang itu Kewargen Terlalu kenyang Tidak akan Merasakan Tidak ada Jatah kelezatan Untuk yang lainnya Silahkan rebutan Apakah mau Dikenyangkan perutnya Atau mau Dikenyangkan Hikmahnya Rohaninya Kenyang perutnya Dikenyangkan Ditarik ke sini Jadi jatahnya sempit Silahkan Porsinya Dibagi saja Artinya apa Supaya nikmat fikir itu Salah satunya adalah Walil bautunil khola Sedapat mungkin Kosongkan lambungmu Masya Allah Luar biasa ya Memang segala sesuatunya Emang dari perut Masalah ini ya Baik terima kasih Gaya ilmunya Dan Pemirsa di rumah Sesaat lagi Kita akan melangkapi Kenempatan kita Dengan belajar Mengaji bersama guru kita Ustaz Munawir Ngajir Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia Terima kasih ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton